Panen raya yang dilakukan di Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang, merupakan bukti bahwa kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah pusat salah besar. Impor beras yang dilakukan oleh pemerintah pusat telah mencederai kebahagiaan para petani di Kabupaten Pandeglang. Bupati Pandeglang Irna Narulita menilai pemerintah pusat salah kaprah dengan melakukan impor beras dari Vietnam dan Thailand. Padahal kondisi di wilayah Nusantara, khususnya Kabupaten Pandeglang, sedang panen serentak. Irna optimis dengan luasan area persawahan yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Jakarta dan Banten. Ini kita panen 70 hektare dari 1.500 samparan. Sawah yang akan panen dalam waktu setiap hari, tidak ada hari tanpa panen. Insya Allah dengan sudah panen kita mulai lagi tanam lagi. Ada TNI, Babinsa, Pori, Babin Gaptipa semua bersama-sama untuk mewujudkan Pandeglang menjadi lumbung pangan. Tidak hanya di Banten tapi tingkat nasional. Terkait dengan impor juga itu suatu hal yang sangat disayangkan karena kita sedang berlimpah, sedang surplus, panen raya di mana-mana seluruh Nusantara khususnya di Kabupaten Pandeglang. Sebelum pada awal tahun, pemerintah pusat melalui Menteri Perdagangan mengeluarkan kebijakan impor beras 5.000 ton untuk kebutuhan dalam negeri, meski sebagian besar daerah mengalami masa panen raya. Dendi Sudrajat, Kabupaten Pandeglang melaporkan untuk CTV Network.